Sehari sebelum penyerbuan ke Bagdad, terjadi perundingan antara koalisi dan Saddam untuk merumuskan semacam pencampaian win-win game meskipun minimal. Saddam membatalkan rencana perang kota, karena Republik tidak melakukan perlawanan. Sebab toh nanti akhirnya akan kalah juga, sementara korban pasukan koalisi akan sangat banyak dan itu merugikan popularitas bus dan bayar di negerinya. Koalisi akan membiarkan Saddam bebas atau bahkan menyediakan Saddam tempat yang dipahami bersama dan menjadi rahasia elit kedua belah pihak. Dalam berapa segi dengan sekunder ini, sungguhnya Saddam tetap punya ambil kekuasaan pada pemerintahan pas ke perang dari belakang layar. Bahkan dia juga ikut milih kuatan pertimbangan tentang siapa yang akan memimpin Irak berikutnya, sehingga semua nama-nama tokoh oposan yang disebut-sebut akan memimpin Irak hanyalah figuran-figuran yang dihibur dengan iming-iming permain karet kekuasaan. Gunyah, sejak hari ketiga penyerbuan koalisi ke Irak, Saddam sudah dinaikkan pesawat rahasia ke Amerika Serikat. Skenaryo ini menyebut Bush bin Laden dan Saddam are in one hand. Perkara sekali Saddam harus tampil ke jalan, siaran televisi atau rapat yang dayangkan oleh media masa itu seolah sepilih. Karena mereka punya tujuh orang yang persis Saddam, bahkan Anda boleh hitung sedikit. Mungkin sama juga jumlah hal ekonisnya. Skenaryo keempat ini meletakkan China, Rusia, dan komunisme internasional sebagai musuh yang sejujurnya. Karena negara Arab di timur tengah tidak layak diposisikan sebagai musuh dari segi apapun kekuatan militernya, kekuatan SDM bangsanya, ilmu dan teknologinya, etos kesejarahannya, praksis ideologisnya, atau kebudayaannya. Mereka cukup dirampok minyaknya saja untuk beberapa perangan panjang yang semuanya nanti akan dimulai jika saatnya tiba. Dan untuk itu, bus atau penurusnya yang sudah diatur oleh kekuatan sindikasi konglomerat dan inteljen di sekitar gedung putih tinggal berfirman tentang kapan perang harus dimulai. Bagikan ayat Al-Quran Jika telah manjing momentumnya, maka tak ada yang akan sanggup mendustakan atau menolaknya. Amerika Serikat tidak memiliki cukup modal untuk melawan raksasa dan naga komunisme dunia kalau tidak bekerjasama dengan negara-negara Arab yang kaya minyak. Tetapi karena mimpin-mimpin Arab ini ada yang halus manut, tapi juga ada yang kepala batu seperti Saddam, maka si komis ini harus dipaksa. Saddam sendiri tidak diperhitungkan bahwa Amerika Serikat dan sekutunya akan benar-benar membombardir negaranya sedekian dasar dan tegih hati kemanusiaannya. Maka sudah beberapa hari terbukti, Saddam mau tak mau harus menerima tawaran itu. Ladang dan dapur militer Amerika Serikat adalah timur tengah. Atas hal itu, terjadi faksi di antara erit pemerintahan dan militer Irak sendiri. Dan itu yang menyebabkan disorganisasi militer dan unvaliditas garda Republik. Sehingga pasukan koalisi akhirnya gampang mengambil bak dada. Di antara empat kemungkinan ini, bisa jadi, bisa jadi, tak satupun benar, perang memiliki otoritas dan wataknya sendiri. Skenario pembesbasan rakyat Irak dihancurkan oleh hampir tak adanya pengusaha keluar Irak, serta oleh justru banyaknya sukarelawan yang masuk Irak. Tetapi, sekenario itu kemudian berkibar-kibar ketika sebagian penduduk Baghdad bersama pasukan koalisi merobohkan patung Saddam. Sebagian orang Irak yang lama terkisah oleh Saddam dan yang kemudian menderita oleh perhibuan udal dan bum akhirnya kalah oleh derita itu. Mereka tak sanggup berkata kepada dirinya sendiri, Ini bukan soal Saddam yang utama, melainkan kedaulatan dan nasionalisme Irak yang diperhinakan. Bahwa Saddam diktator, itu urusan dalam negeri kami. Kalian tetangga pergi diri-diri dari rumah kami. Meskipun bapak kami kejam, kalau lantas kalian pupuli bapak kami, jangan dipikir lantas kami ikut merudahi muka bapak kami. Ini masalah kehormatan keluarga dan rumah kami. Bangunan-bangunan Irak yang hancur gampang diperbaiki. Itu soal benda yang mati oleh perang padahal tak berdosa apa-apa. Ditunggu sebagai syuhada oleh Allah SWT di surga tanpa hisap. Yang masih akan perih adalah potensi-potensi perang saudara dari masyarakat Irak sendiri sudah ini. Dan itu akan sangat panjang. Sesudah mulai ada perubahan wacana global yang mendasa dan mungkin radikal di seluruh muka bumi. Terutama yang bersumber dari ketidakpercayaan terhadap kejuruan demokrasi Amerika Serikat. Mbak Mega, Gus Dur, Pak Amir Rais, dan mimpin kita yang lain mungkin sebaiknya menyelenggarakan semacam pertemuan kenegarawanan untuk merumuskan sikap Indonesia terhadap perubahan global total dunia pasca imfansi ke Irak untuk membekali setiap presiden dan pemerintah kita entah siapapun. Penih-penih dendam merbak di hati penduduk dunia. Kaum muslimin hanya punya tiga kemungkinan. Pertama, menjadi apatis, putus asa, dan acut-acut. Kedua, merasa absah untuk menjadi fundamentalis, radikalis. Ketiga, merintis pendewasaan sikap dan pepaya antisipasi yang proporsional terhadap ancaman-ancaman yang jelas di depan hidung mereka yang bahkan sudah memusnahkan berbagai potensi mereka. Sejauh ini terbukti negara-negara Arab Islam tidak sanggup menjadi imam kaum muslimin dunia. Hancurnya Irak hanyalah salah satu akibat wajar dari hancurnya ajaran Muhammad SAW yang prinsip utama peradabannya adalah membebaskan umat manusia dari kebodohan primordialisme, sakratarianisme, firkah, dan kabail. Adanya kerajaan Saudi Kuwait yang tak pernah bisa bersatu itu adalah perwujudan dari berulangnya kembali peradaban kesukuhan di zaman jahiliah. Secara kualitatif, mereka sudah hancur secara lama dan agresif. Ini sekadar mempercepat dan mengpungkretkannya. Di negara jahiliah, yang datang mengenai perang adalah kesombongan, yang mengalahkan rakyat adalah penderitaan, dan yang meraja lela di pasar pasca perang adalah para calur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!